Hai ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi ya bersama saya di channel al-meleskit batik kali ini saya mau membuat tutorial cara membuat pola krah untuk baju anak-anaknya jadi pola krah itu ada beberapa model seperti yang dulu-dulu saya pernah buatkan yang yang dulu kan saya pakainya model yang standar atau yang model dasar lah ya ini saya mau buatkan yang biasa saya buat ya yang bisa saya buat dan saya pakai itu jadi disininya nanti mungkin saya kalau ini kan disininya apa daunnya lurus ya ini lurus nah si ini itu daunnya lurus nanti saya bikinnya ya ya enggak lurus lah mungkin kesini setengah cm lah nantinya oke langsung aja ya Hai praktek ini sebenarnya enggak harus di di apa publikasikan ini ya miras ya saya sebetulnya oke langsung aja ya kita kita garis turut ini pertama kita pakai pulpen dulu nanti kalau ininya diperjelasnya nanti yang mau kita potong nanti pakai spidol ya ini kita siku dulu disini kita ukur ya panjang kakinya ya panjang panjang kaki ini 36 ya jadi disini 36 36 36 langsung kita bagi dua ya tadi ini tengahnya ini 18 ya as tengahnya sama sini 36 mi as tengahnya ini ya 18 kita garis dari as tengah kita garis juga ya kita bikin garis as tengah ya ini garis Hai pinggir Hai udah kita garis juga ya nah untuk lebarnya kaki yang anak-anak ya untuk lebarnya saya ini Hai 2,8 ya 2,8 innya jadi kita ukur dari sini 282,8 ya kira-kira kalau 2,8 nih 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 satu nah disini ya 2,8 aja nah sini sama 2,8 di sini jadi ini lebarnya 2,8 inch ya udah 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 8 mili 2,8 mili udah kita garis ini dulu ini kurang pas udah ini ke 2,8 nah ya terus kita ikutin ini aja ya ini kan udah lagi udah 18 ya jadi masuk ke sini 2,5 ya dari habis ini masuk lagi ke sini 6,5 ya 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 sama ini kita bikin lurus nanti sini 2,5 di sini di sini 6,5 ya belah sini sama ya belah ini juga 2,5 masuk lagi ke sini 6,5 ini 2,5 ini 2,5 masuk lagi ke sini 6,5 yuk kita garis aja ini kita dilurusin aja lagi ya kita garis biarin aja ini manjang nanti yang buat kita potong di perjelasnya pakai sepidol nanti ya ini sekarang pakai ballpen dulu ini udah ya jadi ini dari ini ya dari ini ya dari ini ini kita naikin ke sini ya kita naikin ke sini ya naikin 1,5 ya nah dari kita naik 1,5 ini ya nah ini dari sini ya dari sini ke sini naik 1,5 ya nanti kita pertemukan ke sini ya oke ini juga sama dari sini naik 1,5 oke di sini langsung kita pertemukan ke sini ya biar nggak bingung sini anggap saja sini A ya ini garis A ini B C D E F G ya ini naik G1 ya ini naik A1 jadi dari A1 yang udah naik 1,5 kita pertemukan ke titik C pakai ini bisa penggarisnya ya nah ini nah kita garis ini nah yang ini sama titik G1 kita pertemukan ke E ya ini E nah nanti kalau udah ini kita perjelas pakai spidol ya sudah ya dari D ke D1 ini ya ini naik setengah senti ya ini di sini setengah senti ya ini naik setengah senti di sini juga naik setengah senti ya ini anggap saja ini D1 D1 ya ini D2 D2 ke D3 naik setengah senti juga ya ini D3 nah ini kita kita garis kesini ya nah ini ini kita langsung garis kesini ini kita pertemukan cuma jangan pas banget kesini agak sini biar nanti disini agak melengkung nah ini is nah ini juga sama dari sini ya nah ini kita kita ukur dari sini ya biar ya biar nanti sesuai ya kita tinggal ini aja ya ini A2 A2 kalau kita naikin satu setengah kan sama aja disini kesini 2,8 kalau enggak kita ukur aja disini 2,8 gitu sama aja ya tapi lebih mudahnya kita naikin aja yang naik disini satu setengah berarti kita naik dari A2 ke A3 juga satu setengah ya ini sama garis ini anggap saja G2 kita naik ke G3 satu setengah jadi sama ya ini kesini maksudnya kesininya jadi tetep kesininya 2,8 mili kalau sudah ini anggap saja ini C1 jadi A3 ke C1 ya A3 ke C1 kita pertemukan juga ya tuh ini kita pertemukan juga ini sama disini E1 jadi D3 ke E1 kita pertemukan ini 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 sama jadi ini kesini kita disininya agak dia agak naik jadi gini ya dan ini nanti kita kita per halus lagi ini nggak kalau bikin kerah kayak gini nggak bisa sekali jadi ya bisa aja sekali jadi cuma nanti kita kita perbaiki lagi nah itu ini juga sama kita pertemukan ya nah jadi nanti yang dipakai nanti ini ya kalau udah kasih kita respidol nah kalau sudah kalau sudah kita bentuk dulu ininya ya kita bentuk disini ya ini kita bentuk dulu bentuk kakinya disini oval atau bulat nah ini disini nah disini juga sama kita bentuknya ini kalau disini nggak harus ikut sini ini kita agak lurus sini kalau sudah tinggal kita dari nah titik ini nah sekarang kita pakai spidol ya biar ini agak jelas ya disininya nah ini spidol agak jelas tuh yang disini juga kita bentuk pakai spidol lagi biar lebih yang ini yang nanti kita potong ya yang diputus pakai spidol ini yang nanti kita potong ya dan kalau ini emang mungkin jarang yang pakai ini ini khusus buat buat saya sebenarnya ya ini ini harusnya tidak dipublikasikan nah itu ini kita perjelas lagi disini nah ini udah ikutin aja gini lah ya nah jelas ya nah jelas ya dari sini kita kesini lima setengah ya lebarnya daun ini ya anggap saja ini B B1 katanya ini B ya B1 B1 kita naik dari titik ini ya lima setengah ya lima setengah ya jadi kalau kita ambilnya dari titik itu garis pertama itu kita bikin ini 8.5 ya kalau dari sini kita dari titik ini lima setengah kalau dari sini 8.5 berarti ya oke langsung aja kalau sudah kita pertemukan garis ini ya titik ini ya kita pertemukan sama ini kita pakai ini dulu ya biar nanti kita perjelas lagi nah 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 disini dari sini ya dari sini itu kesini naik ya naik ya dari dari yang sudah kita ini taikin kita naik lagi disini naik satu setengah nah untuk lebar disini yang penting nutup ini 3.5 enggak ada 3.5 3.5 3.4 nah ini ya terus bagian sini kita keluarin kalau mau 1 cm ini menurut saya sekarang udah gak jaman ya sekarang malah jamannya lurus kalau ini selera ini ya mau dibikin miring setengah cm digit aja setengah cm lah sini ya bikin kita kemiringan setengah cm lah ini setengah cm miringnya bikin kemiringan setengah cm aja ini nah kalau sudah ini kita kita garis ya udah miring sangat senti nah ini sama ya dari dari titik ini ya bukan yang titik yang ini titik yang di sepidol kalau sudah langsung titik ini dari sepidol ini kesini kita pertemukan lagi pakai ini nah ini langsung pakai sepidol ya kita pertemukan sini nah ini nanti yang kita potong ini sama dari garis ini tapi pasti sepidol yang udah kita bentuk ya ini juga dari titik ini kesini kita pertemukan juga jadi nanti kayak gini temunya ya nah sebenarnya lebih mudah dibikinnya satu sisi cuma kalau nanti ada yang kurang paham saya buatkan nanti yang satu sisi itu lebih mudah sebenarnya kalau kayak gini ini kepada ini gitu oke langsung ya jadi dari sini kesini naik satu setengah ya udah langsung kita potong ya jadi yang yang kita potong misalkan kita mau model kerahnya lurus kayak ini ya model apa daun kerahnya lurus tinggal kita potong ini aja ya 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 gini tapi kalau mau yang miring kita piringin sini aja ya kita bikin miring aja ya oke udah ya langsung kita potong oke langsung kita potong kita potong daunnya dulu tinggal kita bentuk ini lagi potong yang ini tinggal kita bentuk ini lagi potong yang ini nah nah udah ya jadi nanti ini yang buat batas daun ini nah ini batas daunnya nanti disini daunnya kita potong terserah mau lurus atau mau yang agak miring saya bikin yang standar miring tapi cuma miringnya cuma setengah senti ya kemiringannya nah ini kita potong lagi kesini ikutin yang ini ya jadi nanti ini yang harus dilebihin buat kampus cuma sebelah sini ya nanti ya udah ya nanti ini yang dilebihin buat kampus cahitan sebelah sini aja ya antara setengah senti apa satu senti lah ya nanti jadinya kayak gini nah nah gini jadi kalau punya saya disininya pasti mau yang dewasa anak-anak pun disini kita punya saya nggak nggak lurus ya disininya naik setengah senti jadi jadi maksudnya apa kalau buat saya ini juga gini jadi kalau yang model disininya lurus itu dia yang itu ngebentuknya di sebelah sini aja daunnya aja yang dibentuk lah ya tapi kalau ini jadi disini pun sedikit ngebentuk terus ada yang bilang katanya kalau modelnya kayak gini nanti kan harusnya kan disini kan apa kerungan badan belakang lalu gini iya emang kayak gitu emang ya tapi kan disini cuma dikit dan ini pun sebenarnya kalau ngikutin kita kerungan badan depan misalkan misalkan polanya ini kan disini kan ngerung banget dan kan sebenarnya ini juga nggak se ngerung ini nggak masuk banget gitu makanya saya buat ini itu nanti dites aja kalau nggak percaya dan sebenarnya ini ini khusus khusus pola saya ya silahkan aja ditesnya kalau menurut sahabat kok polanya bagus silahkan lanjut aja kalau nggak ya balik lagi ke yang pola dasar ya oke jadi paham ya jadi nanti yang di ini pas ini pas kan keras potong pas nah ini disini pas potong kan keras cuma nanti yang dilebihi disini aja dan nanti kalau mau persis kayak ini modelnya disininya lurus segini ya tinggal kita potong ini aja nah ini model 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 apa kerah model sekarang kan kayak gini ya malah kadang orang-orang ada yang sampai miring kesini malah hanya miring kesini nah ini tapi lebih kalau untuk jaman sekarang mungkin lebih bagus kayak gini tapi jaman-jaman dulu mungkin lebih posisinya besar terus sininya runcing banget ya ini jaman dulu lah ya tapi sebenernya kita harus bisa mengikuti perkembangan mode ya oke sekian ya mudah-mudahan ini bermanfaat dan silahkan di subscribe dulu ya kalau sudah nonton ini sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati